Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar bekerja sama dengan pihak terkait yakni PD Pasar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, melaksanakan perbaikan jalan yang ada di ruas Jalan Angsana dan Sukaramai di wilayah Pasar Martabura. Pengerjaan proyek ini pun dimulai yang ditandai dengan pengasbalan pertama secara simbolis oleh Bupati Banjar Haji Holilur Rahman dimulai dari Jalan Angsana Pasar Martabura. Terut hadir dalam acara ini Sekda Banjar Haji Nasrunsyah, Kepala Disperindah Kabupaten Banjar, Direktur Utama PD Pasar, serta Pejabat Lingku Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar. Dalam keterangannya Bupati Banjar mengatakan, pengerjaan jalan ini merupakan proyek dari PUPR Kabupaten Banjar yang diambil dari APBD tahun 2018. Menurut Bupati yang merupakan orang asli Martabura ini, ia mengetahui betul kondisi pasar Martabura dan pengerjaan proyek ini juga merupakan kebijakan Bupati Banjar. Di sisi lain, Sekda Banjar Haji Nasrunsyah menjelaskan, pengerjaan meliputi ruas Jalan Angsana, ruas Jalan Sukaramai, dengan panjang sekitar 532 meter, dengan kondisi disesuaikan, kemudian luas lingkaran pasar akan diaspal. Tadi anu arahan Pak Bupati sampai dekat sana, nanti kita sesuaikan. Ruas Jalan Kenanga, ruas 1 panjang 93, ruas 2 yang sebelah sana juga ya, jadi panjang ini ada, jadi lingkaran pasar ini nanti sudah akan diaspal semua. Nah nanti tinggal kekurangannya sampai arahan Pak Bupati, ini akan di... Karena pengerjaan proyek berada di wilayah pasar Martabura, maka dilibatkan pula PD Pasar yang akan menata para pedagang yang berjualan di ruas jalan, yang terkena proyek pengastalan, serta penataan keberadaan warung makan yang ada di pasar Martabura, agar tertata rapi seperti yang disarankan oleh Bupati Banjar. FND Taufik Kominfo Banjar melaporkan. Terima kasih telah menonton!